Intro Shalom Yang menerima shalom saya bisa lambatkan tangannya tinggi-tinggi Amin, silahkan duduk Hari ini saya diberikan kesempatan oleh Eko Eko Untuk sharing tentang kemurahan hati Nah kita akan buka bersama-sama di Matthew 14 Ayat 13 sampai dengan 21 Ya, silahkan dibuka dulu Matthew 14 ayat 13 sampai dengan 21 Yang sudah ketemu katakan amin Ya, saya akan bacakan Yesus memberi makan 5.000 orang Memberi makan berapa orang? Berapa? 5.000 orang Nah, setelah Yesus mendengar berita itu Menyingkirlah ia dari situ Dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia Dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka Ketika Yesus mendarat Ia melihat orang banyak besar jumlanya Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit Menjelang malam Murid-muridnya datang kepadanya dan berkata Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam Suruhlah orang banyak itu pergi Supaya mereka dapat memberi makanan Membeli makanan di desa-desa Tetapi Yesus berkata kepada mereka Tidak perlu mereka pergi Kamu harus memberi mereka makan Dan jawab mereka Yang ada pada kami disini Hanya 5 roti dan 2 ikan Kata Yesus Yesus berkata Bawalah kemari kepadaku Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput Dan setelah itu Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu Yesus menengadah ke langit Mengucap berkat Lalu memecah-mecahkan roti itu Dan memberikannya kepada murid-muridnya Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak Dan mereka semuanya makan sampai kenyang Kemudian orang yang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh Yang ikut makan kira-kira 5 ribu laki-laki Tidak termasuk perempuan dan anak-anak Baru 5 ribu itu baru laki-laki Cemaat Tuhan Dan hari ini Kita akan belajar bersama-sama Kemurahan hati Yesus Kita lihat di ayat yang ke-13 Setelah Yesus mendengar berita itu Menyingkirlah ia dari situ Dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi Tapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia Dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka Setelah Yesus mendengar berita itu Menyingkirlah ia dari situ Berita apa? Kita perlu ngerti dulu Bagaimana keadaan Yesus Pada saat itu Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis Pada saat itu Yohanes Pembaptis Itu dipenggal Dan berita itu Itu adalah berita kematian Yohanes Pembaptis Yesus mendengar berita Kawan sekerja Allah Yang bersama-sama mengabarkan Berita keselamatan Meninggal Kita bisa bayangkan Kita rekan Sekerja Allah Lalu ada rekan yang dipenggal Karena memberitakan keselamatan Yang datangnya daripada Tuhan Bisa bayangin ya Yesus mendengar hal itu Lalu Disini dikatakan Hendak mengasingkan diri Dengan perahu ke tempat yang sunyi Tetapi orang banyak mendengarnya Dan mengikuti dia Dengan mengambil jalan darat Dari kota-kota mereka Kita bisa memikir bahwa Oh mungkin Yesus itu Dalam keadaan yang mungkin juga Satu Saya rasa gak sedih Tapi Yesus mikir Ini orang banyak Dia pengen Ketempat yang sunyi Supaya gak mencolok Gak mencolok Nah dikatakan disini Tetapi orang banyak Mendengarnya dan mengikuti dia Dengan mengambil jalan darat Tapi orang-orang Itu pada denger Kalau Yesus itu Memangasingkan diri Ke satu tempat sunyi Semua ngambil jalan darat Yesus naik perahu Nah selanjutnya dikatakan Ketika Yesus mendarat Ia melihat orang Banyak besar jumlahnya Maka tergeraklah hatinya Oleh belas kasihan kepada mereka Dan ia menyembuhkan Mereka yang sakit Kita bisa melihat ya Dalam keadaan seperti itu Yesus mendapat kabar Bahwa Yohanes Pematis habis di penggal Yesus memangasingkan diri Ke tempat yang sunyi Malah orang-orang sudah nunggu Orang-orang sudah nunggu disitu Kita loh Dalam keadaan yang mungkin Lagi keadaan gak enak aja Buat kita melakukan aktivitas Segala sesuatunya Itu gak gampang Ya Pak ya Gak gampang Yesus itu pengen Ke tempat yang sunyi Private Tapi malah ada orang-orang Yang denger Lalu semua berbondong-bondong Kesana Sudah disana Dan Yesus melihat mereka Lalu Yesus itu seperti ini Ketika Yesus mendarat Ia melihat orang Banyak yang besar jumlahnya Besar jumlahnya disini Itu lima ribu laki-laki Belum terhitung perempuan Dan anak-anak Bisa bayangkan Jika aja Lima ribu itu Punya istri semua Berarti sudah berapa? Satu aja lah istrinya Anggaplah Itu sudah sepuluh ribu Belum anak-anaknya Banyak ya Banyak sekali Maka tergeraklah hatinya Oleh belas kasihan kepada mereka Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit Yang datang kesana Mereka tuh percaya bahwa Keselamatan datangnya daripada Tuhan Yesus itu mbak Kuasa Kuasa itu kesembuhan Banyak orang-orang sakit Datang ke tempat itu Dan Yesus itu Iba belas kasihan Ada belas kasihan Yesus Melihat mereka Lalu menyembuhkan mereka yang sakit Bayangin kalau keadaan kita lagi carut-marut Lalu ada orang rame sekali Kita aja Kalau lagi keadaan hati Lagi enggak Carut-marut Kita pengen sendiri Tapi malah berbondong-bondong orang datang Rasanya gimana Yesus punya hati Itu enggak cuma dirinya sendiri Kalau kita mau melihat Yesus Meneladani dia Kita enggak bisa berkata bahwa Kalau aku meneladani dia Aku harus hidup bagi diriku sendiri Yesus itu tidak hidup bagi dirinya sendiri Mendengar kabar loh Rekan sekerja Allah Di penggal Dia pengen menyendiri Ada orang banyak datang Dia tetap Melihat orang banyak itu Dengan rasa kasih Belas kasihan Padahal keadaannya mungkin enggak enak Bicara murah hati Kita harus meladani Yesus Kalau keadaannya enggak enak Bisa enggak kita tetap murah hati Murah hati enggak Ngomong tentang pemberian Atau uang terus Atau bah dia Atau gift Enggak Murah hati Itu semua adalah Tindakan kasih kita Kepada orang-orang Di sekitar kita Kepada orang-orang lain Bisa bayangin Kalau Anda dalam keadaan yang enak Mood Anda yang sudah enggak karuan Tau-tau ada orang-orang berbono-bono Dan Anda melihat mereka ada yang sakit Ada yang mungkin Sakit kakinya Enggak bisa jalan Tapi dia Mengejar Supaya Yesus Ketemu Yesus Yesus melihat itu Iba Ada rasa belas kasihan Yesus melihat mereka itu Kasih Berarti kalau kita mau belajar Untuk murah hati Dalam hidup kita Harus ada apa? Kasih Di dalam hidup kita Harus ada kasih Kasih apa? Kasih Tuhan Dalam hidup kita Kalau kita enggak pernah Dalam hidup kita Kita enggak ada kasih Tuhan Kita susah loh Untuk kita itu bisa melihat bahwa Oh ini Orang ini kasihan ya Orang ini Butuh ditolong ya Orang ini Sebenarnya Punya Rencana Tuhan Punya rencana yang besar Atas orang ini Kita enggak bisa melihat itu Yang kita lihat cuma Apaan sih? Ganggu aja Yang kita lihat cuma diri kita Yang kita lihat Alah Terserah lah orang itu Mau bilang apaan Terserah Kamu mau ngapain Mau apa aku Enggak peduli Kamu mau sakit Mau apa aku Enggak peduli Kalau tidak ada kasih Tuhan Dalam hidup kita Kita hanya akan memandang Ya diri kita terus Kita enggak bisa melihat bahwa Orang-orang di sekitar kita Butuh kehadiran kita Kita enggak bisa berkata bahwa Oh aku murah hati kok Murah hati Tidak melulu Bicara pemberian Murah hati Itu bicara tentang kasih yang di dalam itu terpancar keluar Hari ini Kalau Anda melihat Teman Anda Yang itu mengecewakan Anda Teman yang mengecewakan Anda Dia tahu-tahu jatuh naik motor di depan Anda Dan Anda apakah Anda akan tetap jalan Atau Anda akan tetap bantu Kita enggak bisa loh Kalau tidak ada kasih Tuhan dalam hidup kita Mau orang jatuh Mau apa Terserah lah Kita tinggal aja Tapi kalau dalam diri kita itu ada kasih Tuhan Harusnya enggak seperti itu Mari jemaat Tuhan Kita belajar Menjadi orang-orang yang mengerti dalam hidup kita itu harus ada kasih Tuhan Kalau tidak ada kasih Tuhan Kita itu kayak enggak peduli orang lain sama sekali Kita hanya hidup untuk diri kita sendiri Dan Tuhan tidak memberikan terhadannya seperti itu Tuhan memberikan terhadannya bahkan dalam keadaan yang enggak enak Mendengar kabar yang mungkin enggak enak juga Yesus melihat orang banyak itu Dan berkata Belas kasihan tuh Melihat orang-orang yang enggak enak Melihat orang-orang yang enggak enak Dan Yesus tuh Menyembuhkan orang-orang yang sakit Kalau kita Dalam keadaan enak ada orang-orang datang Aku pengen sendiri aja deh Udah udah aku pengen sendiri Tapi, Yesus loh, dalam keadaan seperti itu, dia masih tetap loh, melihat orang-orang di sekitarnya ini butuh kasih Tuhan. Bisa gak kita seperti itu? Katakan kanan kirimu, ayo meneladani Yesus. Ya, ayo belajar sama-sama. Dikatakan seperti ini, menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Murid-muridnya itu datang, dalam keadaan Yesus itu punya rasa belas kasihan melihat mereka, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka yang menyembuhkan mereka yang sakit. Lagi menyembuhkan-menyembuhkan kaki itu, lagi melihat, oh Yesus itu kasih sekali, oh melihat, oh ini kasihan, aku sembuhkan, aku dalam nama Yesus, semua disembuhkan. Tahu-tahu, murid-muridnya itu datang, murid-muridnya datang dan berkata seperti tadi di ayat yang selanjutnya, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini itu sunyi, suruh. Yesus, suruhlah mereka pergi ke desa-desa sebelah, supaya apa? Supaya mereka terdapat makan. Ini murid-muridnya loh. Dari setiap kita belajar, tidak semua murid Kristus mengerti hati dan kerinduan Bapak. Ada kan orang-orang Kristen yang cuma Kristen KTP? Orang-orang Kristen yang ya hidup bagi dirinya sendiri. Dia bilang, Yesus I love you. Tapi kerinduannya untuk orang-orang lain, aku enggak. Yesus aku mengasihimu, berkatmu cukup bagi aku. Hanya bagi aku, bukan untuk orang lain. Padahal setiap promosi yang Tuhan berikan dalam hidup anda, Tuhan punya rencana yang besar untuk apa? Untuk anda menjadi dampak untuk orang lain. Yang mengerti katakan amin. Ayat sama-sama belajar. Dikatakan seperti ini. Murid-muridnya itu malah menyuruh Yesus minta untuk orang banyak itu pergi ke desa-desa sebelah. Muridnya loh. Kok bisa ya gitu ya? Murid Kristus. Bisa ya malahan ya. Ketika pemimpinnya Yesus sedang tergerak oleh belas kasihan, Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Malah murid-murid yang ngomong, Yesus ini suruhlah mereka ke kota-kota sebelah, Supaya mereka dapat makan. Apa jawaban Yesus? Kalau kita di posisi itu, kita mungkin, Oh ya ya, karena tempatnya sepi. Karena ini. Tapi apa jawaban Yesus? Katakan seperti ini. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Itu ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Tidak perlu mereka pergi, Kamu harus memberi mereka makan. Tidak usah kata Yesus, Tidak usah suruh mereka pergi. Kamu loh, Kamu-kamu ini loh, Harus beri mereka makan. Kita ini loh, Harus beri makan tuh. Teman-teman kita, Saudara-saudara kita, Kita mengomong, Tuhan, Tak kesini aja ya, Atau itu tak suruh kesana ya Tuhan, Mungkin bisa diberkati disana. Tidak, Kamu. Kamu yang harus beri makan, Bukan orang lain. Yesus mau ajari, Dari keteladanannya. Apa? Yesus mau ajari, Murid-muridnya, Supaya, Tidak egois. Untuk jadi berkat, Tidak harus melulu kita berkata bahwa, Oh aku harus memberikan segini, Segini, Segini. Tidak. Untuk jadi berkat, Kita tidak harus memaksakan diri, Supaya diapresiasi, Dapat pujian. Jadi berkat tuh sederhana, Apa yang ada padamu. Yesus tuh ngomong loh, Yesus tuh ngomong loh disini. Dikatakan seperti ini, Kamu yang beri makan, Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Tidak perlu mereka pergi, Kamu harus memberi mereka makan, Jawab mereka, Yang ada pada kami disini, Hanya lima roti dan dua ikan. Yesus tuh ngomong, Apa yang ada padamu, Lima roti dan dua ikan Tuhan. Cuma lima roti, Dua ikan ini loh. Kalau kita mau jadi orang murah hati, Apakah kita harus punya uang banyak, Harus punya barang-barang yang bagus, Branded semua yang untuk diberikan kepada orang lain? Enggak. Hal ini sederhana, Tuhan tuh ajar, Yang ada padamu apa? Yang ada padaku lima roti dan dua ikan. Yesus berkata setelah itu, Bawa kemari kepadaku. Untuk menjadi murah hati. Ayo belajar anak muda, Jangan salah kaprah disini. Anda tidak harus memaksakan dirimu, Dengan apa yang tidak ada padamu, Untuk diberikan kepada orang lain. Nangkep ya, Anda tidak harus memaksakan diri anda, Memberikan yang tidak ada padamu, Untuk orang lain. Oh teman belum bisa bayar kuliah, Oh aku gak ada uang, Ambil semua uang kuliah anda, Kasihin ke orang lain. No. Tuhan tidak mengajarkan kita, Menjadi berkat dengan apa yang tidak ada pada kita. Tapi apa yang ada padamu, Kalau memang temanmu itu belum bisa bayar kuliah, Dan kamu juga gak punya berkat seperti itu, Sebesar itu, Atau pegang uang sebesar itu, Untuk membantu dia. Apa sih yang kita bisa lakukan, Untuk dianggap menjadi orang yang murah hati. Bukan pujian dunia. Yang ada pada kita apa? Kalau yang ada pada kita itu adalah doa. Berdoa lah untuk orang itu. Supaya itu dibukakan jalan, Juga berikan encourage, Itu salah satu murah hati loh. Berikan apa yang ada pada kita. Tapi kalau anda diberkati dengan sedemikian rupa, Dan anda merasa, Anda berdoa dan digerakan untuk itu, Silahkan. Tapi kalau yang ada padamu doa, Apakah itu tidak murah hati? Murah hati? Berapa banyak di tempat ini, Anda mendoakan orang lain? Berapa banyak diantara kita, Mendoakan teman-teman kita, Yang sedang dalam pergumulan, Tanpa mereka tahu. Itu murah hati. Ada banyak hal-hal di dunia, Yang gak bisa dibeli pakai uang. Gak bisa dibeli pakai uang. Doa itu gak bisa dibeli pakai uang. Anda punya cuma, Punya waktu untuk berdoa. Investasi doa anda itu loh, Tuhan terhitungkan. Anda cuma, Oh teman anda belum bisa makan, Anda cuma ada beras, Masak nasi bareng. Langsungnya apa? Mungkin garam, Ditotal makan bareng. Tapi kalau itu tulus, Dari pada anda, Dan itu yang ada padamu. Nasi garam loh, Tuhan bisa berkati. Nasi garam loh, Bisa memberi sukacita untuk dua orang. Nasi garam loh, Bisa memberikan kehidupan untuk orang lain. Amin. Ayo belajar. Ayo belajar. Yesus berkata di ayat 18, Bawa kemari kepadaku, Apa yang ada pada kita hari ini, Bawa sama Tuhan. Kalau kita cuma bisanya, Berdoa bagi mereka, Bawa itu sama Tuhan. Oh kita bisa memberikan, Berkat yang mungkin ada pada kita, Dan kita berikan kepada orang lain. Baik itu pemberian apapun itu. Tetap bawa sama Tuhan. Tuhan ini yang aku berikan kepada orang ini, Aku berikan dengan sukacita, Aku berikan dengan tulus. Bawa sama Tuhan. Kalau kita bawa sama Tuhan, Kita tuh harus percaya loh. Kadang gini, Kesalahan orang Kristen, Orang-orang percaya, Mereka memberikan apa yang tidak ada pada mereka, Hanya untuk pujian apresiasi. Sehingga mereka memaksakan diri. Jangan paksakan diri. Tapi berikan apa yang ada padamu. Ketika kita jadi berkat untuk orang lain, Pasti Tuhan memberkati kita dulu. Dengan kapasitas dan segala sesuatunya. Amin. Ayo belajar. Dikatakan selanjutnya adalah seperti ini. Lalu disuruhnya, Orang banyak itu duduk di rumput, Dan setelah diambil lima roti, Dua ikan itu, Yesus menengadah ke langit, Dan mengucap berkat. Lalu mecahkan roti itu, Dan memberikannya kepada murid-murid. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya, Kepada orang banyak. Eh dua puluh, Dan mereka makan sampai kenyang. Orang yang tadi itu loh, Banyak segitu. Makan sampai kenyang, Sisa dua belas bakul. Yang terhitung baru lima ribu itu, Baru pria semua. Yesus itu mau ngajari loh. Yang ada pada kita, Kalau diberikan sama Tuhan, Percayalah. Tuhan itu akan mengerjakan jauh lebih, Besar lebih banyak, Dari apa yang kita bisa bayangkan. Saya pernah punya teman. Teman saya itu, Meninggalkan Tuhan. Gak ketemu, Satu tahun, Di ruang kecil, Di belakang. Saya berdoa everyday. Sepuluh sampai dua belas malam. Sepuluh sampai dua belas malam. Ada teman-teman saya, Sekarang di GMS Solo. Kita nangis-nangis, Cuma sebuah satu orang. Satu tahun berselang, Orangnya itu tau-tau, Nongol ketok-ketok di kamar saya, Nangis-nangis. Bro aku minta maaf, Dia nangis-nangis. Aku mau bertobat, Aku mau berubah. Dari situ loh, Saya gak pernah mikir, Bahwa orangnya kan sampai datang, Kak gitu loh. Yang saya bisa lakukan waktu itu, Bukan, Wah pemberian, Wah ini, Saya gak tau alamatnya, Saya gak tau, Nomor HPnya, Semua dia ngilang, Saya gak ada kabar sama sekali. Gak bisa kontak, Gak bisa apa, Gak bisa ketemu, Alamat kos pindah semuanya. Saya gak pernah ketemu, Sama sekali satu tahun. Tapi dalam satu tahun, Yang aku bisa berikan untuk orang itu, Cuma doa. Doa. Satu tahun, Orangnya itu, Tau-tau datang, Di masa akhir kuliah, Dia, Saya masih ingat, Dia melayani di asyir. Dia melayani di asyir. Sampai dia lulus. Sampai hari ini loh, Dia masih ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan kita? Apa sih yang ada padamu? Kalau apa yang ada padamu, Engkau mau jadi berkat untuk orang lain? Hal-hal sederhana, Dan engkau itu gak cuma pakai kekuatanmu, Tapi percaya sama Tuhan. Tuhan, Ini yang aku kerjakan. Aku tahu engkau akan mengerjakan jauh lebih besar, Dari yang aku bisa bayangkan. Tapi masalahnya, Dalam satu tahun ketika saya berdoa untuk orang itu, Itu tuh, Ada masa-masa, Ngapain ya? Kok gak balik-balik ya orangnya? Kok gak berubah-berubah ya? Orangnya kemana ya? Gak ada kabar, Gak ada tanda-tanda apapun. Mungkin Anda pernah ngalami di mana Anda ketika Anda bermurah hati kepada orang lain, Tapi kok gak ada breakthrough, Gak ada apa-apa yang terjadi ya? Terus harus gimana? Harus gimana? Nah, Itu loh, Percaya sama Tuhan tuh gak bisa seperti itu. Kita buka bersama-sama. Di Lukas, Lukas 18 ayat 35 sampai 43, Lukas 18 ayat 35 sampai 43, Percaya sama Tuhan tuh gak bisa, Ya setengah-setengah gak bisa. Gak bisa. Anda mau jadi orang yang murah hati, Ketika Anda membantu menolong orang lain, Dan Anda melihat, Kok tidak ada terjadi sesuatu, Tidak ada perubahan yang signifikan. Gimana ya Tuhan? Ketika Yesus berkata, Bawa kepadaku, Mereka tuh menyerahkan lima roti, Dua ikan tidak pakai tanya-tanya, Mereka gak pakai, Wah cuma lima loh Tuhan, Cuma lima. Mereka, Oke, Kasihin gitu aja. Mereka kasihin gitu aja. Kita lihat, Lukas 18 ayat 38, 35 sampai 43. Waktu Yesus hampir tiba di Jericho, Ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan, Dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, Ia bertanya, Apa itu orang buta? Tau-tau ada rame-rame, Wah semua orang buta tuh, Gak bisa ngeliat, Tapi dia pekah di pendengaran. Wah dia, Orang-orang pada rame-rame ada apa? Dia tanya, Apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nasaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, Kasianilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan, Menegur dia supaya diem. Bayangin, Siapa itu? Yesus orang Nasaret lewat. Lalu dia, Yesus anak Daud, Kasianilah aku. Dia berteriak gitu langsung, Langsung, Orang-orang yang di depan ngomong, Weh, Diam, Jangan rame-rame, Berisik. Bayangin coba, Dia gak tau, Dia gak liat, Yesus di mana, Dia cuma teriak. Apa yang dilakukan ketika setelah ditegur? Lalu, Dikatakan seperti ini, Maka mereka yang berjalan di depan, Menegur dia, Ia supaya ia diam, Namun semakin keras, Ia berseru, Anak Daud, Kasianilah aku. Kita harus ngeliat ya, Orang kalau punya iman tegur, Dia kayak gini, Mau keadaan di sekitar kayak apa? Dia loh, Tetap loh kakak, Tetap, Percaya. Sekalipun dia gak ngeliat. Sekalipun gak ngeliat loh ini, Orang ini bener-bener gak liat loh. Dia bisa, Bisa aja loh, Rombongan itu, Yesus masuk di belakang gitu, Udah ditegur gini, Mal dia teriak-teriak. Bisa gak? Bisa. Tapi belajar, Belajar dikatakan seperti ini, Lalu Yesus berhenti, Dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Bayangin, Lalu Yesus itu berhenti. Yesus loh berhenti. Yesus berhenti, Dengar suara riuh, Anak Daud kasihilah anakku, Padahal orang itu sudah ditegur. Udah ditegur. Udah ditegur loh. Lalu Yesus bertanya, Apa yang kau kehendaki, Supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan supaya aku dapat melihat. Kata Yesus kepadanya, Melihatlah engkau, Imanmu telah menyelamatkan engkau, Dan seketika juga, Ia melihatlah, Melihatlah ia, Lalu mengikuti dia, Sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu, Dan memuji-muji Allah. Bayangin, Yesus sampai berhenti dan tanya, Apa yang mau aku perbuat kepadamu? Supaya aku dapat melihat, Melihatlah engkau, Imanmu telah menyelamatkan engkau. Berapa dari kita, Masih tetap murah hati, Ketika di sekeliling kita berkata, Ngapain kamu kak gitu? Ngapain sih kamu doain orang itu? Ngapain sih kamu nolong orang itu? Ngapain kamu getal, Bantu orang itu? Ngapain kamu terus-terusan ada untuk orang itu? Kalau di sekeliling kita, Bukan orang yang murah hati, Masih gak kita tetap menjadi orang yang murah hati? Kayak Yesus loh, Murid-muridnya loh, Di saat Yesus seperti itu, Murid-murid sedang mendoakan orang-orang sakit sembuh, Murid-muridnya suruh mereka pergi ke kanan, ke kiri, Samping-samping kota. Niatnya baik sih, Supaya dapat makan. Tapi Yesus malah ngomong, Kamu yang harusnya beri makan. Yesus mau ngajari, Kamu loh, ya harusnya bermurah hati. Kamu gak lihat loh, Mereka, Ada yang sakit, ada yang apa, Mereka datang ke tempat ini. Mereka haus, Akan kebenaran firman Tuhan. Yesus tanya, Apa yang ada pada kamu? Lima roti, dua ikan. Bawa padaku, Bayangin kalau ada yang gak percaya, Lima roti, dua ikan itu. Anda akan ngomong, Apa sih ini Tuhan? Tuhan cuma lima, Gak usah lah, Gak usah. Bisa gak sih? Yesus buat mucijat. Tau-tau ada segitu aja makanannya. Ada bisa. Tapi Yesus itu mau melibatkan kita. Masalahnya diantara kita semua disini, Kadang kita gak mau jadi orang yang murah hati. Kita cuma pikirannya, Aku, 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 aku. Gak bisa. Kita gak bisa gitu terus. Tuhan tuh, Tuhan tuh, Tuhan tuh, Tuhan pikirannya cuma aku, aku, aku. Yesus mungkin waktu itu ngomong gini, Ya Bapak, lalukanlah cawan ini daripadaku. Aku gak mau, Nebus dosa mereka. Tapi yang muncul apa? Ya Bapak, Jikalau kau mau, Lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, Tapi kehendakmu yang terjadi. Akhirnya Yesus taat sampai mati. Di kayu salib, Nebus dosa kita, Yang hari ini hidupnya masih gak karuan. Kalau anda hidupnya masih gak karuan, Ayo sadar. Yesus tuh sayang banget sama anda. Selain pertobatan, Yesus pengen anda itu jadi orang-orang yang murah hati. Orang-orang yang murah hati, Yang disukai banyak orang. Orang-orang yang membagikan kasih Kristus kepada orang lain. Bukan cuma disimpan sendiri, Hati-hati. Kita diberkati, Bukan untuk kita, Tuhan. Lihat di semua, Alkitab anda baca dengan sungguh-sungguh. Semua yang diberkati, Tidak cuma melulu tentang dirinya, Tapi juga orang-orang di sekitarnya, Orang-orang lain. Saya belajar. Kalau hari ini, Anda ditaruh di salah tiga, Mungkin anda berpikirannya, Oh aku cuma kuliah. Sadar gak? Tuhan punya rencana jauh lebih besar. Bahkan anda di salah tiga itu dengan sengaja. Tuhan rancang. Kemarin di salah satu CG, Ada anak yang cerita bahwa, Aku tuh sedih, Keluarga aku seperti ini, seperti ini. Tapi di satu sisi saya melihat bahwa, Anak ini ngalami Tuhan. Saya ingin berkata bahwa, Ayo bawa, Pribadi Yesus itu, Ke rumahmu. Kalau orang tuamu berantakan, Keluarganya berantakan, Ayo bawa Yesus hadir di keluarga mu. Hadir. Apa yang ada padamu. Hai anakku, Untuk keluarga mu yang berantakan seperti itu. Aku cuma bisa, Ini Tuhan, Aku punya waktu. Aku punya doa. Kasih ke aku. Kasih ke aku, Ke Yesus. Dan dia akan mengerjakan jauh lebih besar, Dari apa yang kita bayangkan. Amin. Bisa bayangin gak? Kalau orang-orang di sekitar kita, Berkata ngapain seperti itu. Belajar yuk, Tetap bagikan kasih. Sekalipun, Disalah mengerti. Tetaplah mengasihi, Sekalipun disalah mengerti. Gak gampang loh. Tapi itu tindakan kasih itu murah hati. Orang murah hati, Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Tetaplah memberikan apa yang ada padamu. Meskipun orang berkata, Untuk apa itu? Atau pemberianmu kayak gak berguna. Alah itu gak berguna buat orang itu. Tapi tetaplah. Tetaplah jadi orang yang murah hati. Dan tetaplah seperti si buta itu loh. Yang beriman sampai mengatanya disembuhkan. Kalau kita mau beriman sama Tuhan, Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, Ruki. Anda mau jadi orang yang murah hati. Berikan sama Tuhan. Ketika Anda berikan, Anda artinya komitmen sama Tuhan. Aku percaya Tuhan akan menjawab. Tuhan akan mengerjakan. Tuhan akan membantu menolong orang ini. Percayanya bukan berarti, Wah sudah satu bulan, dua bulan, Kok masih gini aja ya, kasihan ya. Tapi percaya penuh, Tetap kuatkan orang itu. Ayo tetap berusaha. Ayo tetap berusaha. Tuhan itu sayang sama kamu. Tuhan akan menolong kamu. Encourage terus. Berikan kata-kata firman kepada orang-orang yang mungkin hidupnya gak sebaik Anda. Yang Anda sedang bantu, sedang Anda tolong. Berikan kekuatan sama mereka melalui firman. The ending loh. Kita gak pernah ngerti, Apa yang akan terjadi ke depan. Tapi yang kita bisa percaya, Tuhan akan mengerjakan jauh lebih besar dari apa yang kita bisa bayangkan. Yang setuju katakan amin. Apapun yang Anda alami hari ini. Amin. Mari semua saya undang bangkit berdiri. Terima kasih. Terima kasih.